Ayo kita jalan lagi Pondok pesantren Pondok pesantren Alpalah Seranggas Oh ya rame ya Halo my friend Welcome back to my channel Don't forget Subscribe, like, comment, and share Thank you very much my friend Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mau kemana kita ini dah hari ini dah Pesantren Alpalah ya Mana dong ah Mau ke pesantren sana Alpalah Pertamatan Balikbukit Lingkungan Seranggas Kelurahan Pasar Liwa ya Ayo ngasora sama Udo Al Ayo Dan apa wisuda Wisuda ini ya Apa namanya Holmir Quran Oh Pondok pesantren Pondok pesantren Alpalah Seranggas Oh ya rame ya Oh ya rame ya Santriwan dan Santriwati Yaitu yang berjumlah 20 anak Mudah-mudahan anak-anak kita semua Allah SWT nanti asal dijadikan anak-anak yang selamat Untuk yang pertama yaitu Peter Karpao bin Bapak Ajab Susanto Alamat Seranggas Pasar Liwa Kecamatan Balik Kukit Kabupaten Lampung Barat Dan yang kedua yaitu Ari Pramudika bin Bapak Gusnadi Alamat Dusun Lima Pakar Dewa Kabupaten Ogan Pemarikulu Selatan Selanjutnya Destri Karmenita Putri Binti Bapak Zubiri Alamat Lingkungan Seranggas Binti Bapak Asrudi Alamat Lingkungan Seranggas Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Kukit Kabupaten Lampung Barat Dan yang ke-19 Fitriya Ayu Ningsi Binti Bapak Muhammad Baswari Alamat Dusun Air Dekat Belitung Timur Apa kabar Bapak Ibu sehat semua? Nipo Sojo Nipri pun kabar nih Sehat? Nipo Solampung Api kabar nih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapi pun Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Isteri dan keluarga dan seluruh tenaga pengajar yang saya hormati dan saya banggakan Hadir juga pada kesempatan yang sangat mulia ini Yang insya Allah akan menyampaikan tausia kepada kita semua Yaitu Bapak Ustadz Yaya Haji Imam Starbini Dari Opus Selatan Mari kita sama-sama doakan Agar para al-kulama Guru ngaji kita Para imam kita Diberikan kesehatan Dipanjangkan umurnya Umur yang berkah amin ya Rambal Di dalam, di luar Baik yang duduk, berdiri maupun yang jalan-jalan Yang saya hormati dan saya banggakan Sungguh hari ini kita berbahagia Bapak Ibu Bisa mendampingi anak-anak kita yang hari ini diwisudah Yang saya hormati dan saya banggakan Para santri dan tantriwati Santriawan Yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan Tiada muntah yang kata yang paling indah Yang patut kita sanjungkan pada kesempatan yang sangat mulia ini Kecuali rasa syukur Dimana pada kesempatan ini kita diberikan kesehatan Kesempatan, kekuatan, dan kemauan Banyak Bapak Ibu Orang yang sehat, orang yang kuat Tapi tidak diberikan kemauan Tidak diberikan kesempatan Tetapi Alhamdulillah hari ini Kita diberikan kesempatan, diberikan kekuatan Yang khususnya adalah diberikan iman dan islam Sehingga kita bareng-bareng Hadir di pondok pesantren Al-Fara ini Dalam rangka ikut bersyukur Sekaligus juga ikut berbahagia Sekaligus juga ikut mendoakan Jangan apa yang menjadi hajat Daripada pimpinan pondok pesantren Al-Fara Termasuk juga para santri santu semuanya Untuk jamaah yang hadir Karena yang namanya ngaji ini silatur rapni Silatur rapni ini penting Minimal kita sisa tatap muka Saling berkenalan Saling mendoakan Saling berbagi kebahagiaan Betul apa enggak Bapak Ibu? Nah oleh karena itu pada kesempatan ini Pak Bupati menyampaikan terima kasih Kepada Pak Ustadz Muhammad Ridho Andrio Yang Alhamdulillah telah memfasilitasi Pengajian kita hari ini Dalam rangka muwi sudah santrinya Sekaligus juga ngaji dalam rangka jongsong bulan Roma Walaupun ini mohon maaf Pak Ismun Pondok pesantren Al-Fara Ini perlu diperhatikan Betul apa enggak? Nah ini pondok kaya Urungan lengkap syarate Bener apa enggak? Layaknya Ini pas cilap omosola ini Bentuknya urung jelas Jadi ngajar anaknya di mana ini Pak Ustadz? Hah? Ini asrama yang di depan Kayo po? Sarama putra Ini asrama putri Lawas putra putri Waduh Nah jadi kalau begini kondisinya ini berat Ini berat Terus dikotong royong Setuju apa enggak? Layak kalau cuma dibantu dengan Pak Bupati Yang enggak selesai Bahasa Lampung ini mesti buku aja jaman Pak Ismun nyumang berapa? Pak Algi nyumang berapa? Ya kan? Pak Munadang nyumang berapa? Nah kalau minta dengan Pak Agus Pak Agus punya pondok Oh iya ada pimpinan Basnah Pak Abul Rosit Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan Yang jelas hari ini kita sama-sama mendoakan Para santri yang baru saja diwisuda Yang pertama mudah-mudahan ilmunya bermanfaat Amin Yang kedua mudah-mudahan anak-anaknya ini nanti menjadi anak yang soleh dan soleh Amin Yang berikutnya kita hari ini ngaji untuk nyongsong ramadhan Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan COVID-19 yang menghilang Amin Udah dulu ngomongin COVID Mudah-mudahan 2002 ini kita ngomongin yang baik-baik aja bu yang Yang enak-enak aja ya bu yang Yang bikin bahagia bu yang Caranya apa? Kita mesti istiqom Tua siswanya Termasuk juga sekaligus juga bisa meninjau kondisi pesantaran alfalah Mudah-mudahan dengan silatur rapi seperti ini akan terbangun Rasa tanggung jawab kita bersama Karena ini Pak Ustaz Ridho ada programnya Pak Bupati yang nomor tujuh Peningkatan iman dan takwa Kita kemarin baru saja meresmikan Masjid Al-Mansur Termasuk juga beberapa Masjid dan lain setelah yang akan kita meresmikan Yang ada di Suwak termasuk yang ada di Kecamatan Paterdewa Termasuk juga insya Allah umroh tahun 2022 ini akan bisa dilaksanakan Karena dua tahun yang lalu 2020-2021 umrohnya ditunda Tidak boleh diberanggapkan Nah tahun 2022 ini insya Allah umroh bisa beranggap Haji bisa beranggap Saya yakin yang ada pada kesempatan ini Semuanya punya niat untuk haji Betul apa enggak? Cuma persoalannya baru niat belum dapat Tidak dulu Ini kirok-kirok kebutuhan ini apa tau? Atap, semen, apa pasir? Apa-apa? Ya harus jelas Saya boyang Saya ini kalau banggu Haruskan bermanfaat Jangan sampai nanti saya banggu akuang Ternyata butuh piring Nah sekarang Pak Bupati mau tanya Dengan Pak Bupati Kirok-kirok kebutuhan ini Pak Bupati Apa tau? Genteng, seng Apa ya pasir? Apa ya keramik? Ngeluh Jangan jelas Biar dengar Nih kita bantuan apa ya Pak Ustadz? Nah Kalau kuliah dari Pak Ustadz ini Dia enggak akan baca permintaan Pak Ustadz yang dilengkapi gitu Pak Hah? Dilengkapi kayak Dilengkapi Ah apa? Seng, berapa kubik? Berapa kodi? Berapa kodi? Seng, berapa kodi? Seng, berapa kodi seng? Seng, berapa kodi sengnya? Seng, berapa kodi? Seng, berapa lagi? Kebanyakan apa Seng, berapa kodi seng? Berapa kodi? Serah誰? teras banget sama terasnya terasnya apa tuh Rami berapa anggota loh jangan kira-kira nanti sayangnya dari Pak Bupati keramik dari Pak Bupati kita sama-sama mendoakan mudah-mudahan Pak Ustadz Ridho dalam rangka memimpin pondok pesantren alfala ini selalu diberikan kesehatan Amin dimudahkan urusannya Amin diberikan keberkahannya Amin sehingga pondok pesantren ini sarana-prasaranannya akan semakin lengkap Amin tetapi Bapak Ibu yang paling penting memakmurkan pondok pesantren ini bukan tanggung jawabnya Pak Ustadz tetapi jamaah yang ada di sekitarnya jadi kalau ada kegiatan di sini saya minta tolong supaya masyarakatnya mendugung ya supaya pondok pesantren hari ini semakin terkenal dan Pak Ustadz semakin memiliki sebuah rasa tanggung jawab yang lebih besar lagi untuk kemajuan daripada anak-anak kita semua dalam rangka memperbaiki ahlakul karimah daripada generasi kita Bapak Ibu yang semangat dan saya banggakan demikian yang bisa kami sampaikan untuk membantu kegiatan hari ini Pak Bapak Bantu 5 juta demikian yang bisa kami sampaikan dan kami airi Wallahummaafiq ila akmatari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe YouTube Eka Pendi Aspara ya guys bye-bye selamat menikmati